Salam saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di channel Jessy Rohani Tema renungan saat ini yaitu COVID-19, Iman atau Kebodohan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang Maha Kasih, di tengah kehidupan kami saat ini Yang sedang dilanda dengan ketakutan terhadap wabah penyakit virus corona Sebagai orang yang berdosa, kami dihadapkan pada dua pendapat yang membuat umatmu tercerai berai Oleh sebab itu, berilah kami hikmat dan pengertian yang berasal dari surgawi Agar kami tidak menjadi bahagian dalam kegelapan Amin Bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Sakarya 1 ayatnya yang ke-6 Tetapi segala firman dan ketetapanku Yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku Para nabi Bukankah itu telah kusampaikan kepada nenekmu yangmu Maka bertobatlah mereka Serta berkata Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita Sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita Demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Wabah virus corona bukanlah cerita yang asing lagi Virus corona atau covid-19 ini Ternyata punya pengaruh yang sangat luar biasa Terhadap gereja pada khususnya Yaitu menimbulkan perbedaan pendapat Antara gereja Para pendeta Hamba-hamba Tuhan Pastor dan jemaat Bahkan saling adu argumen di sosial media Bahkan tiap-tiap ada kesempatan Saling menunjukkan kepintaran dan pemahaman Alkitab Yang lain setuju terhadap himbawan PGI Dan yang lainnya tidak setuju Yang setuju dan mengikuti himbawan PGI dan pemerintah Memberikan alasan bahwa pemerintah ataupun PGI adalah perpanjangan tangan dari Tuhan ala kita Dan sepakat agar diadakan perkumpulan ibadah lewat media sosial Sedangkan yang tidak setuju terhadap himbawan pemerintah dan PGI Dengan alasan iman Bahwa iman harus bisa dibuktikan Bahwa Tuhan kita adalah ala yang hebat Dasyat Tuhan kita mampu menyembuhkan segala sakit penyakit Tuhan kita akan melindungi umatnya Tuhan kita mampu membangkitkan umatnya Dan hidup atau mati seseorang Hanya Tuhan yang tahu Apakah kita akan mati karena penyakit Mati di dalam rumah Di luar rumah Di tempat kerja Atau dimanapun kita akan mati Tidak ada yang tahu Hebatnya lagi Sampai membawa tokoh-tokoh Alkitab Seperti Nuh Daniel dan teman-temannya Petrus ataupun Saulus Serta umat Israel yang harus memberikan tanda pada tiang rumahnya Dari dua pendapat ini sangat membuat saya terkesan Tapi apakah ini yang dikehendaki Tuhan kita? Bahwa ada perpecahan di antara umatnya Allah dalam Sakaria pasal 1 ayat yang ke-6 Menegaskan Ia akan mengambil tindakan Sesuai dengan tingkah laku kita Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Perbedaan pendapat ini wajar adanya Sedara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Dari dua pendapat yang berbeda ini Tidak dapat disimpulkan mana yang benar dan mana yang salah Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan Marilah kita tidak membesar-besarkan perbedaan pendapat ini Karena firman Tuhan sudah jelas dalam Sakaria pasal 1 ayat yang ke-6 Kehendak Allah yaitu menginginkan umatnya bertobat Yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini Apakah yang sudah saudara dan saya berikan Untuk dunia ini di tengah ancaman virus corona saat ini Oleh sebab itu Mari Renungkanlah Dan lakukanlah Hal-hal berikut ini Yang pertama Iblis sedang bersuka Karena perbedaan pendapat ini Yang kedua Marilah kita Untuk tidak menyebarkan Informasi-informasi hoaks Membuat status-status yang menambah kepanikan Yang ketiga Mari Dengan iman yang sama Kita berdoa untuk keluarga kita Untuk lingkungan kita Untuk bangsa dan negara kita Agar wabah COVID-19 ini segera berakhir Sekian renungan firman Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Baiklah saudara-saudara yang terkasih Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Agar kalian mendapatkan informasi Seputar kekristianan Tuhan Yesus memberkati Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton